Anda menyaksikan news update, pemirsa Polda Metro Jaya menggandeng Kepolisian Australia untuk mengusut kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Kepolisian Australia dianggap memiliki teknologi canggih yang mampu memperjelas rekaman CCTV. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuono mengatakan Kepolisian Australia diperbantukan untuk mengusut rekaman closed circuit television atau CCTV di sekitar rumah Novel. Sebab sebelumnya penyidik telah memeriksa puluhan kamera CCTV dalam radius hingga 1 km dari lokasi penyerangan Novel. Namun tidak ada satu pun yang jelas merekam wajah pelakunya. Kerjasama dengan Kepolisian Australia ini guna merampungkan sketsa wajah pelaku. Kepolisian Australia dianggap memiliki peralatan canggih untuk membantu Polri membuat sketsa sesuai deskripsi para saksi. Dengan demikian tingkat kemiripannya juga semakin tinggi. GTV itu kita cek, kita analisa, kita informasi, tidak jelas. Dan kita meminta bantuan ke AFP, Polisi Australia. Kita minta bantuan di sana. Sama, hasilnya juga sama ya. Hasilnya tidak terang juga. Tentu saat itu GTV itu. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Ya penyidik kemudian mengumpulkan. Semua penyidik itu cek. Radius daripada 500 meter dari rumah dari tersangka itu, ya perubahan itu ada berapa GTV yang ada tersangka di masyarakat. Kira-kira yang ada akses ke sana. Kita tanya, kita cek. Kendalanya apa? Ya ternyata ada juga CTV yang tidak merekam. Kan di situ? Dan tidak ada yang mengikuti.